Intro Untuk tahap pertama pelaksanaan Bintek akan dilakukan peluncuran launching bimbingan TEDIS ini sebanyak 23 KSTM atau 230 Santrimenial Kementerian Desa pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi masih memasukkan bangkalan sebagai daerah tertinggal 60% desanya masuk kategori tertinggal, 19% penduduknya masih kategori miskin Indikator ketertinggalan dan kemiskinan tersebut sangat identik dengan desa dan pertanian sehingga obat yang paling mujarak dalam hal mengatasi adalah membangun desa dan pertanian sekarang kita masuk dalam era yang sempat cepat dan dinamis dalam bahasa kekenian disebut milenial generasi milenial adalah generasi yang lahir setelah tahun 1980-an berarti termasuk saya ini milenial karena saya lahir tahun 1982 ini memucapkan komunikasi dari Kementerian atas bantuan ini ini adalah bentuk perhatian pemerintah terhadap para santri dan ini bentuk membelajaran bagi para santri agar bisa mengembangkan ekonomi melalui ternak bantuan ini semoga ini manfaatnya sangat besar tentunya bagi kami bagi kalangan pondok pesantren dan bukan yang terakhir yang terakhir bantuan ini dan semoga ada bantuan kedepannya untuk pondok pesantren kita dan para petani kita tentu berbeda karena generasi muda tentu secara apa istilahnya sejati patient mereka ingin pemanfaatan teknologi mekanisasi kemudian juga ingin bertahan di sejati lebih modern dibandingkan orang tua mereka jadi pendekatan mekanisasi modernisasi itu perbedaannya dengan integrasi petani sebelumnya termasuk termasuk nanti alat apa istilahnya alat pertanian ke depan bisa dikontrol menggunakan teknologi IT atau banyak device-device yang bisa men-support kegiatan pertanian dan penggiatan pertanian dan sudah dikembangkan oleh Kementerian Pertanian Pertanian kalau pemasaran salah satunya dari kegiatan pondok pesantren nanti kita tumbuhkan inkubator-inkubator dari bisnis dibantu juga untuk pemasaran ya alhamdulillah kami mendapat bantuan ayam ini merasa terakhir karena kami bisa belajar dari pemerintah dan bisa mengaplikasikannya seperti ini dan semoga untuk berbannya ini bisa menjadi pengalaman yang lebih baik untuk kami berbicara satri karena apa banyak satri yang berbicara untuk pengalaman untuk masalah petanakan dan adanya bantuan ini kami bisa belajar tentang sektor pertanian dan petanakan ini selamat menikmati